Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat Kita akan segera membahas berita-berita yang terjadi Yang lagi menjadi berita hangat Tentang kejadian-kejadian yang terjadi atas tanah air kita Indonesia ini Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi Dan memberikan edukasi kepada teman-teman semua Dan tanpa perlu banyak basa-basi Kita akan segera membahas, berikan videonya satu persatu Yang mengeluarkan undang-undang itu DPR Tapi yang disalahkan Bapak Jokowi Iya Ini karena kesalahan Bapak Jokowi di Republik Indonesia ini Mungkin Bapak Jokowi terlalu baik, Pak Kok salah? Bapak Jokowi tidak baik Karena Bapak Jokowi ambil alih itu saham freeboard 51% Dan dia meretakan minyak dari Sabang sampai Merauk itu harganya semua sama BBM itu harganya semua sama Itu kesalahan Bapak Jokowi Makanya setiap demo itu sebut Bapak Jokowi punya nama Dan masih banyak yang Bapak Jokowi buat Tapi sebut dua saja dulu Yang Bukankan TNI Polri Bukankan TNI Polri Karena ada penegak hukum Karena ada polisi Dan TNI Kenapa ini Ini masih suatu ini Ini oknum teman-teman ya Mau mengatakan Bebarkan TNI Polri Memang gak ada otak Mbak Otak teroris ya Terus yang menjaga kedaulatan rakyat Republik Indonesia itu siapa? Kalau Anda mau bubarkan Anda dan keluarga Anda Ya Gak bisa pikir teman-teman ya Itulah kapasitas dan kualitas mereka yang mendemo teman-teman Oknum seperti itu yang pantas untuk diviralkan teman-teman Langsung saya telpon Pak Anis Pak Anis Menang Maju Serius Iya Katanya buat rakyat Ya Katanya dimana-mana kalian demo Atas namakan rakyat Ternyata demonya buat siapa? Anis Pak Anis Kita menang Kok bobrokon mereka mereka yang bongkar sendiri ya Makanya aku gak percaya Aku baru baca berita Bahwasannya Balik badan legislatif Menolak putusan MK Dan menyatakan bahwasannya Putusan MK berlaku mulai tahun 2029 Padahal kemarin sudah sempak senang-senangkan Udah sama-sama pesta kadar PDP dengan anak-anak apa Coba Baru satu hari mengadakan pesta Udah berapa kali kubilang Eh dua video aku sudah sajikan sama kalian ya Udah kukatakan dari awal Ya begitu keluar putusan MK Aku udah mulai curiga ini Gak mungkin secepat ini Dan gak mungkin segampang ini Gitu loh Yang namanya perubahan Itu berproses Gak ada secepat kilat begini Gitu loh Gak begitu gampang ya Gak gampang membalikkan keadaan Gak gampang Aku sudah Apa namanya Udah ungkapkan sama kalian ya Hal-hal apa yang perlu dicurigai dari Kim Kim itu isinya bukan orang-orang bodoh Apalagi grandmasternya disitu Bapak Joko Widodo itu bukan setahun dua tahun berpolitik Bukan pencatur kemarin sore itu Dia itu lebih-lebih daripada grandmaster yang dimiliki Indonesia Tau kalian siapa Utut Ya Bapak Utut itu adalah grandmaster Kalau kalian masih ingat ya Tahun 80-an dia itu grandmasternya Catur di Indonesia ini Dan kebetulan kan Utut kalau gak salah di PDV ya Ya kan Kalau gak salah Suara emak yang kasih nasi bungkus Siapa yang tahu Mereka sadarnya baru malam pas siang kok beda Jangan gitu ya dek ya Sabar ditunggangi baru malam hari Makanannya makanan nih Iya Pendemonasi bungkus Nanti bilang aja ya Kalau mau demo lagi bilang lagi ya Kita udah menang Kita gak perlu lagi gini-gini Udah Lu tolong kita udah menang disini Yang ngakain malah Wakil anggota DML Udah makanya gak usah Oke Bukan kamu bikin kerusuhan nih Sorry banget ya Terus masuk Sentinya aja Gak usah Kalian ngapain kayak gitu Udah ya Yang penting sejuan kita tercapai semua Gak jika dan gue perjuangin Mungkin kayak gini Woy Liat gue Jika Atau tidak cukup sampai sini Apakah akan mengikuti Jami BDI perjuangan Ini teman-teman saya Bapak-bapak Praksi Ya Oke Dan Ya Praksi kami akan memperjuangkan Untuk revisi Undang-Undang Pilkada Dibatalkan Oke Dibatalkan Dari simpati ya Baliknya keluar yang menyatakan Untuk melakukan penolakan terhadap ini Kalau atas nama praksi Tidak ada hatinya buat kami Tidak ada artinya buat kami Memperjuangkan ini semua Tanpa ada E-B-A-B-A Partai Politik Oke Jangan lupa Lahirnya Jokowi kali ini Dibatalkan Pada E-B-A Semangat teman-teman Pelawak Artis Demo untuk mencarikan Anis pekerjaan Mengatas Namakan rakyat Oke kita spill Satu-satu Ada Abdur ya Ini Baru ini ada Lemon Lemon ke siapa ini Momon Emon Bintang Emon Atau siapa Aku juga gak tau Gak kenal Gak penting juga Teman-teman ya Mamat Al-Katiri Ari Keribu Ya Siapa ini Gak penting juga Gak kenal Jadi mereka ini Padahal Kebanyakan orang timur Mungkin Mereka dipulangkan Saja ke timur dulu Dan melihat Perubahan yang terjadi Disana Melihat Apa yang dibangun Udah cukup disana Padahal Mereka ini Dan ini satu Resa Dia ada Darah timur juga Tapi gak tau Orang-orang ini Sudah Sudah terlalu cinta Dengan abahnya Pendukung Jokowi Mari tenggelamkan Karir Reza Rahardian Masa Reza Ada yang titip Salam dari Papua NTT Mas Ditunggu Empatinya Buat rakyat NTT Papua Setuju sama Reza Bahwa negara ini Bukan untuk keluarga tentu Tapi kami dari Papua Dan NTT baru merasa Menjadi keluarga Indonesia Di era Jokowi Anda dimana selama ini Reza Anda dimana selama ini Reza Kedinasian Jokowi ini Harus cepat Dimusnahkan Dan kita harus Mengadili Jokowi Tapi apa gunanya Mengadili Jokowi Dia Apalagi ini Bocil satu ini Apa Apa yang sudah Anda lakukan Untuk negara ini Ya Aduh Emang Ini dimana ini Teman-teman Ini bocil satu ini Apakah hari ini Kita merdeka Belum Ini merdeka Anda yang merasa Belum merdeka Sama sekali merdeka Dari dinasinya Jokowi Kita bilang Sampai Terus sampai Cicit Jokowi Pimpin Kalau itu orang jujur Kami gak masalah Negara gimana kabar hari ini Kenapa hal-hal ini Menjelang pilkada Seolah-olah ini Hanya untuk meloloskan Ya keluarga Para elit Tapi elit kita Menikmati Nah itulah bang Masuk di dalam jebakan Sistem Dinasti Jokowi ini Gak takut Presma Saya tidak pernah takut mati Eh Saya tidak pernah takut mati Omong kosong Karena saya punya Tuhan Oke Eh ya itu yang menguatkan saya bang Oke Karena berjuang dan atau tidaknya Kita tetap mati bang Iya Kan ini dunia bang Siapa biangkeladi Dari semua persoalan ini Tidak ada lain bang Harus Jokowi yang bertanggung jawab Bang Suara Aku emosi Apa dirinya pertama Cepat dimusnahkan Anda yang musnah saja Anda tidak Berbuat apa-apa Untuk Indonesia Anda yang musnah saja Emosi Mau Anda musnahkan Jokowi Teman-teman Bocil satu ini Memang mengatakan Musnahkan Jokowi Katanya Bagaimana pendapat kalian Makin lucu saja ya Pakai Jas-jas menunjukkan Seolah-olah dia Orang yang Berpendidikan Akademisi Tapi Otaknya kosong Teman-teman ya Gak ada etika Gak ada ahlak Ya Saya semakin hari Semakin Enek saja Dengan orang seperti ini Teman-teman ya So-soan Si bocil Tapi so-soan ya Bagaimana pendapat kalian Tulis di kolom komentar Saya pamit tulis di kolom komentar Saya selamat menikmati Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar